kan sampe dia mati pun kan udah gue bilang tadi, gak bakal mau ngaku kaya gini tadi nih gue dibawa jaru nih, dia gini giniin gue, dibawa nih gak tau nih, kalau dibawa kemana sama papi nih dibawa nih halo halo, gelap sih, ayo lagi, lagi dalam mimpi lu ini, yang lu bisa berbuat seenaknya, gelap sih, iya, gimana burger tadi enak iya, ini gelapet anjir, iya, mimpi lu santai, ini batu aja tuh, kaya gue tadi tuh, gak bisa liat apa-apa gue, iya, 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 nanti lagi sampe lho lagi cari dulu tempat gue, lalu, iya, mungkin lu bisa tinggalin di sini anjay dibawa kemana nih eh pengabadi pengabadi nih eh pengabadi nih gue gali-gali-gali mantra gali apaan ya ini lagi makanya berlutut lu berlutut 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 got gal yang dalam kop ayo lu ya iya oke oke dari cerita yang dari awal soalnya elu sama dakob gak mungkin ke LSBD mau kalau enggak diajak sama elu ya enggak simpel gitu aja ngapain buat apaan LSBD cari orang dari perkatan dari awal sampai ke belakang udah masalah berbeda mulu emang kalau orang bohong perkataan nggak pernah sama dan enggak bukan bukan masalah ngapain lu ngelibatin orang aja ya kalau orang udah bohong ketahuan ya udah ya kalau lu kan dulu pernah bekerja tuh kayak gitu tau juga orang-orang bohong kayak gimana dan lu juga bekerja di dunia gelap itu cukup lama sampai lu bisa dipunipu orang yang ada di luar sana agar lu ke depannya ya kalau emang lu mungkin kita nggak mau dapat jawaban ya emang bener-bener lu jujur karena apa yang udah lu lakuin itu salah kita bakal minta maaf nggak bakal ngapa-ngapain juga ya gue nggak bakal ngaku orang gue kaga salah ya batu lu batu tinggal jujur buat apa gue jujur sesuatu hal yang nggak gue lakuin nggak bakal pernah mau ngaku kan ampe dia mati pun kan udah gue bilang tadi nggak bakal mau ngaku walaupun dia salah dia nyolong duit ratusan miliar jadi koruptor nggak bakal mau ngaku oh iya dia mirip koruptor konohai nih manis lu giri dan belum dipilih aman lu udah dipilih nggak aman lu ya gue nggak bakalan ini kaku karena apa karena gue kagak ngelakuin hal-hal itu buat apa gue ngaku wah gendak banget gua bakar men cowoknya sobat bah lu tekan ampe kayak gimana juga ya lu inget aja kan kejadian lu yang mau dihukum mati emang dia ada bantuin lu emang dia mau ngaku agak mau dia lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang keluarga co gini nih kemarin ya gue gue ditutup jujuh juga nyepuin gue juga ke ujuh-ujuhnya ketangkep kan itu gimana deh gue aja sama Vito gimana gue nyepuinnya ayo nah ini lu sama gue lu cepuin gue juga wok ini beda lagi oh berarti berarti bener kemarin enggak ya kemarin bener aja lu kan bilang masalah e-vote kan lu bilang masalah e-vote kan berarti kemarin bener ya bener 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 aku bilang masalah e-vote kan gini dah lu bilang masalah e-vote e-vote lu emang kemarin ada bantuin gue juga pas gue ditangkep juga kemarin tuh sama Vito tuh nah lu lu ini kan nyudutin gue kan apaan sih eh tak selalu tau ya lu juga kok lu juga nyudutin kan kemarin tuh eh gua backup itu sama papi kita kecelakaan aning ya ya kocak kita hampir beli bensin dua kali tolol eh asal lu tau nih ngomong e-vote e-vote semua masalah yang ada di keluarga berawal dari lu gue juga ya V Morgan juga awal mulanya tuh Morgan juga bawa masalah juga awal awal tuh gak usah tarik kemana-mana lu dulu di bahasa dok berawal dari lu masalah gua gua selesaiin masalah gua gua selesaiin masalah DPS apa dulu tuh awal awal lu lu lah lu kitnah si Bisma awalnya siapa urusan nama LSP apa ayo urusan nama LSP itu gua karena gua diuruskan di lembab lu kan awal lu kan lu kan gak ada masalah kan lu sampe sana lu udah nyudutin Bisma kemana itu yang buat masalah siapa dan kan gua belum jelasin bukan Bisma yang lakuin itu lu udah nyudutin Bisma istat Bisma pada saat emang anak-anak di tol kiri itu ditangkap lu cabut duluan lu bilang anak-anak gak ngerti kode gua lu masih inget tau kekataan lu cabut gak di sana cabut kan kan jurusandra siapa lu lu udah bilangin kan waktu itu ditelepon sama Bentley sama si Han udah telepon udah jangan dilanjutin lagi wok lu yang nyuruh lanjutin aja udah nanggung kita Sandra Sandra di depan kita udah balik lagi ke sana lanjutin gua tanya sama lu ini balik ke sana lagi tujuannya kan buat lambatin temen-temen gua itu buat ngelarin masalah bukan memperumit masalah terus pada saat emang gua DPO lu fair-fair aja kalo emang gua dianggap sedangkan cewek lu di Sandra sama LSPD lu kemana gua juga ikut ya gua juga ikut ikut apa gua juga bantuin disitu ikut memperkeruh suasana gimana memperkeruh gimana orang gua juga ikut kan bantuin lu juga kan eh lu lihat sendiri kan rame-rame waktu itu lu bantuin gua sedangkan lu cewek lu di Sandra lu kemana Sandra sama LSPD lu disuruh dateng dan gua juga ada di sana cewek lu lambat di sana tanya aja lama banget sih lu gua gak inget cewek lu bilang kayak gitu iya bentar-bentar aku lagi bikinin sesuatu di speaker itu wok gua udah ngapain apa lu yang bilang lu mikirin sesuatu ini semuanya gimana semuanya intinya gini ini udah clear kan masalah yang itu kan jangan apa lu bawa bawa masalah yang dulu gua itu bisa nyelesain masalah gua sendiri wok ini tujuannya bawa lu kesini itu gua pengen tau aja lu ada masalah apa sama dakob gila kan gua gak ada masalah apa-apa sama dakob emang tadi tuh bener-bener pure gua lagi minta tolong sama LSPD ngelihat si dakob naik ke rumah kei tadi tuh awal-awal kita gak tahu kalau itu dakob orang tertutup selespede kayak curiga stop dulu berhenti ngendap-ngendap ke belakang lihat si dakob ternyata ditodongin tadi pakai teaser di dakob ini angkat tangan lalu diikat kakinya barang buktinya udah ada di luar tadi TV TV siapa lagi tuh gak tahu lah AC apa kulkas tadi tuh itu ya udah gini deh ya karena gua udah cape banget loh sumpah tujuan gua mau kesini tuh memperingatkan lu kalo emang lu mau lu yang ngelakuin itu lu yang cepu atau gimana jangan ke keluarga lah eh gitu co gua dengerin ya gua gak pernah cepu ke keluarga iya masalahnya kalo emang lu mau buat masalah jangan di keluarga ngerti kan kalo lu kuantai dimanapun seserah lu kita bakal bantu tapi jangan di keluarga buat apa lu buat masalah di keluarga sedangkan keluarga yang lu aja susah payah ke depannya sekarang gua mau lagi yang ada internal ntar lu mau ngerakob tiba-tiba tadi sama lu nanti dicap aneh loh emang anak-anak yang lain lu paham gak tujuan gua ngobrol keempat ini itu gini loh kan gua gua tahu maksud lu gua tuh gak ada yang mau menuduh dakob juga cuman kan tadi emang bukti faktanya gitu gak usah ini deh oh sambil lagi intervensi aja udah kalo emang lu salah kalo emang dakob salah lu ngobrol aja berdua tuh gimana baiknya gua ngomongnya bercampur udah gimana caranya gua pada saat emang lu udah kelar ngobrol gak ada apa-apa lagi ntar kalian lagi gua tau apa anjing ada masalah di keluarga kita internal internal terus anjing mending lu buat masalah di luar gak masalah buat gua serius gua tau apa cowok baru dakob disabilitas lu gituin ceng-cengin terus lu gua gue guegoin gua tau kehidupan lu lebih bagus tapi jangan gitu caranya kalo emang lu bener ngelakuin itu lu itu gua liat tampang lu gak langsung cewek udah dapet lu liat tampang dakob kurik anjing gua dipindah anjing ngobrol ngobrol ngomong kagak lancar disabilitas terus merantung sama orang kaya gitu om gua perjelas om Tuna Rungu om susah ngomong jangan disampai om iya Tuna Rungu iya Tuna Rungu iya Tuna Rungu susah ngomong hmm mungkin lu ngerasa gue tuh nuduh lu gitu lu ngerasanya gitu kan emang lu nuduh gua bukan ngerasanya lagi anjing nah sesuatu lu seserah lu udah ya gua mau ngomong lu mampapi kalo gitu lu obrolin udah berdua intinya apa gua posinu mampapi udah clear dah udah itu dong tapi tapi lu ga ada suara bi tengangin gue kagak bisa berdiri nih itu posisinya ada siapa aja gua jauh sama polisi udah ketahawan ngapain lagi ribet-ribet tendang gue diri lu bisa lu tendang yang bener gak mau gendong-gendong deh dance dulu dance dance biar bisa bisa gak mau itu nah 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 udah coba-coba dance gak mau coq dance sampai pagi gue kayak gini tolu dulu tablu jangan tendang gue kayak hilang ini aja nah lagi tendang-tendang gue lagi tendang-tendang pesak banget ya ribet lu ribet ih lu mau gimana lu mau perpanjang ya gue dari gue pribadi gue gak mau perpanjang gue cuman pengen denger kejujuran lu lu tinggal ngomong jujur ke papi ke keluarga yang lain emang lu cepuin gua udah kelar masalah jujur ngaku sebagai laki-laki jangan megang titik doang omongan dipegang udah kalau lu mau clear udah kita clearin aja udah selesai udah gak usah dibahas lagi nggak usah dibahas lagi lu ngaku dulu lah iya gue cepuin jaru cepuin dakob karena gue suka isengin dakob blablabla udah kelar itu papi nerima Morgan nerima dan nextnya jangan ada lagi problem kayak kayak gini ini cepuin gua lu kagak mau ngaku sih udah mau selesaikan masalah ini udah kita udah selesai aja udah nggak usah dibahas lagi udah udah selesai lu ngaku sama keluarga jujur kayak gua semalem itu gua bikin salah gua ngaku sama keluarga minta maaf gua sama paman keih udah udah selesai kan bilang pengen selesai net ya udah kagak usah dibahas lagi udah minta maaf tolong sama keluarga lu bikin masalah gua mau minta maaf omong ada kop gini dah gue kagak mau perpanjang lagi lu kagak mau perpanjang lagi udah masalah yang yang tadi ya kita udah selesai aja udah gue tapi udah kagak mau perpanjang udah lu harus renungin itu hampir mati papi gua hampir mati gua tembak polisi lu mau gua mati gua nggak mati gua mau kan atau sendiri jadi papi lu begitu karena apa juga karena kan dia nusuk juga kalau nggak karena lu fitnah gua kayak gini woh kalau bakal ga fitnah lu dia kepala dingin dakob lu ah udah pop udah kita udah lupa aja udah masalah tadi udah ini ya udahlah aku sih dibahas lagi udah daripada nih masalah makin panjang terus kalau lu pengen perpanjang-panjang mulu kan masalah panjang tinggal minah maaf lu ngaku kelar tolol lu kita lupain aja udah nggak bakal gua lupain lu ya kenang di kepala gua hampir mati keluarga kita lu juga lu udah masalah tadi udah lupain aja udah biar gua kagak perpanjang lagi udah clear intinya jangan sampai terjadi lagi dah itu udah lu minta maaf dulu ke gua udah iya minta maaf gua bagus-bagus lah ya udah udah masa tadi nggak usah diperpanjang lagi udah ya jadi pada ini kan selesai selesai gua jarnya Om ya gua dengan hati tulus paling dalam berbicara dari hati ke hati dan empat mata ini gua dari hati Om kalau gua ada salah secara pribadi gua minta maaf nah sebaliknya juga lu kayak gitu ke gua itu lu minta maaf dulu kan gua udah ngomong Om gua minta maaf kalau gua ada masalah pribadi secara pribadi ke lu udah minta maaf ini udah gue juga minta maaf pop atas ya atas kalau gue ada salah ke lu gue minta maaf atas perilaku lu tadi ke gua oke nggak atas kalau gue emang ada udah salah ke lu sering kata-katain lu ataupun hal lainnya lu terus bingung ataupun apa ya udah gue minta maaf atas ala atas emang lu salah coklo udah ini gua udah minta maaf kan ya udahlah kita lukar bisa perpayang lagi udah kebatifan lu mengakui Oke aku ya apa ini ya gue udah udah minta maaf juga udah enggak masalah kita udah clear udah minta maaf juga kan lu ngaku dulu nomor keluarga ini lu udah bilang udah minta maaf ah susah gua punya Om Kayu lu batu banget pala lu gua kira lu bisa diajak ngobrol negosiasi dengan pinter lu kalau begitu lu udah bilang minta maaf lu masih belum nerima masalah akan selesai-selesai udah hai hai oke kita clear tapi gua tanya kenapa lu totok gua tadi gua ceng-cengin lu gue kagak suka kok dikata-katain orangnya lu ngateng-ngateng gue lebih dari itu ada gua totok lu om gua nggak berani nyentuh lu kagak berani soal totok oke soal totok gue minta maaf dah ya gue salah gua notok lu udah yang soal totok gue maaf dah udah gimana Oke permintaan maaf diterima nah sekarang lu minta maaf tuh sama keluarga kalau udah bikin hampir pecah belah gimana datangin tuh keluarga minta maaf tabelah ya kita udah ribu lagi takko iya kan yang mulai elu gimana sih lu om lu datang keluarga minta maaf ya minta maaf karena ini beberapa jadi problem kena tusuk lah rumah om siapa om kek rusak lah pasti maafinlah keluarga itu tempat terbaik itu buat mengadu gede masalah tadi kita kagak usah perbayang lagi dah dah oke clear Wah nggak habis pikir gua oh the whole 3 yah вот ini aja aja2 banget sutipit观atengpen ingetau kalo-給 mauahan sukaation mau kita tes keriuk ga nih? ya ya keriuk gimana tuh Guang lu teriak lagi loh enggak nggak gua nggak teriak Enggak gua ngomong biasa Espal gua ngomong biasa Sub indo by broth3rmax